Selain kopi, Kabupaten Lampung Barat dikenal dengan perkebunan kakaonya. Untuk meningkatkan produksi kakao, aktivis lingkungan setempat membantu petani dengan menggelar sekolah lapang. Selain kopi, Kabupaten Lampung Barat juga dikenal dengan penghasil kakao. Seperti di Pekon Sukamarga, Kecepatan Suwoh ini contohnya, masyarakat di wilayah ini banyak yang bertani kakao. Bagi masyarakat di tempat ini, bertani kakao adalah pekerjaan utama sebagai sumber penghasilan dan penopang ekonomi. Untuk meningkatkan produksi petani dan modernisasi tata kelola tanaman kakao, Organisasi Lingkungan Gabungan dari WWF, WCS, dan IABI memberikan program sekolah lapang. Tujuan dari sekolah lapang ini agar produksi kakao lebih meningkat dan para petani lebih bijak dalam meningkatkan tata kelola tanam. Petani kakao di wilayah ini juga sudah mengembangkan bibit tanaman kakao unggul. Kakao yang dikembangkan satu buahnya bisa mencapai bobot hingga berat 2-3 kg. Program ini adalah program pelestarian habitat prioritas di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengurangi tekanan terhadap kawasan Taman Nasional dari berbagai aspek. Misalnya salah satu aspeknya adalah pemberdayaan masyarakat. Di Sukamarga misalnya kebanyakan kakao juga potensinya sekitar 50 hektare menurut masyarakat yang ditanam di lahan di desa Sukamarga. Itu dapat menjadi opsi untuk penghidupan yang berkelanjutan. Mengapa? Karena di dalam kawasan kebun yang sebenarnya belum dikelola optimal, nanti mungkin bisa ditunjukkan hitung-hitungannya. Sebenarnya potensinya masih cukup tinggi gitu, masih bisa berkali-kali lipat keuntungan yang didapatkan sehingga petani sebenarnya bisa sejahtera hanya mengendalkan dari tanah yang ada di luar kawasan Taman Nasional, di Tanah Marga. Atas sekolah lapang yang diberikan oleh para aktivis dan pegiat lingkungan ini, diharapkan masyarakat dapat memaksimalkan lahan yang ada dan tidak perlu merambah hutan. Dari Kabupaten Lampung Barat, Eki Ngantung, Metro TV Lampung.